PEMPEK Promosikan PEMPEK ke Jenjang Nasional Pemerintah Kota Palembang menggelar penanda tanganan nota kesepahaman antara PT Indomarku Prisma Tama dengan Asosiasi Pengusaha PEMPEK Kota Palembang pada selasa 17 Maret 2020 di rumah Dinas Wali Kota Palembang Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan sangat mengapresiasi MOU ini karena hal ini sangat sejalan dengan visi Palembang yang hendak menduniakan PEMPEK dan menjajakan PEMPEK lewat minimarket merupakan langkah pertama untuk hal tersebut terlebih lagi PEMPEK yang dipasarkan di minimarket nantinya berasal dari pelaku UMKM di Palembang kemudian langkah awal ini nanti ini lah yang tujuan kita akan mengangkat usaha PEMPEK di Kota Palembang ini dalam rangka mencapai cita-cita tanya paling tidak kalau seluruh Indomaret di Tanah Air ini sudah memasarkan PEMPEK ini kan luar biasa sementara itu Yeni Anggraini Ketua Asosiasi Pengusaha PEMPEK Kota Palembang menjelaskan semua PEMPEK yang dipasarkan di minimarket akan diseleksi terlebih dahulu sesuai standar yang ada dari sekitar 130 anggota yang ada untuk saat ini sudah lolos sebanyak 20 anggota Pemasaran juga terbagi 4 kriteria seperti pedagang PEMPEK di luar minimarket penjualan kerupuk PEMPEK siap makan dan PEMPEK yang dibekukan Asosiasi PEMPEK sendiri kita kan ada kota 130an tetapi untuk saat sekarang yang lolos berdasarkan standar itu baru 20 anggota Kepala Cabang Indomaret Palembang Tondo Saputro mengatakan dari sekitar 300 gerai Indomaret yang ada untuk langkah awalnya PEMPEK akan disediakan di 20 toko di kota Palembang Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!